Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giripurama Channel Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Cara menyetting HT Boveng U5 VR Agar terkoneksi dengan RPU Selamat menyaksikan Oke, di hadapan kita Sudah terdapat HT Boveng Dengan tipe U5 VR Yang akan coba kita setting Agar dapat terhubung dengan RPU Atau radio pancar ulang Sebagai contoh saya akan pergunakan RPU Radio antar penduduk Indonesia Di frekuensi RX 143,550 MHz Dan frekuensi TX di 142,000 MHz Mempergunakan TUN 88,5 Hz Jadi, HT Boveng ini memiliki fitur dual band UAF dan VHF Namun kita akan menggunakan frekuensi VHF Langkah pertama yang dilakukan adalah Dengan cara menghidupkan HT Boveng ini Dan kita pastikan HT bekerja pada mode VVO Sebagai contoh disini HT masih bekerja pada mode memori Terlihat ada nomor memorinya Di sebelah kanan layar Dari frekuensi yang sedang digunakan Nah, untuk memindahkan ke mode VVO Adalah dengan cara menekan tombol Warna orange ini Hingga Terlihat Tampilan dari nomor memorinya Tidak tampak lagi Ya Nah, langkah selanjutnya adalah Kita masukkan Frekuensi RX Dari RPU yang akan kita gunakan Yaitu di 143,550MHz Kita tekan tombol di keypad 143,550MHz Akan terlihat di layar 143,550MHz Cara yang akan kita gunakan adalah Cara yang paling mudah Dalam setting HT Boveng ini Agar dapat terkoneksi dengan Dengan RPU Jadi kita Tidak menggunakan cara Offset ya Atau Menyetting selisih Frekuensi RX Maupun TX Tapi Kita akan coba Memasukkan frekuensi RX Dan TX Kedalam satu memori Nah, sebelum kita simpan Frekuensi RX ini Kedalam memori Terlebih dahulu Kita harus setting Tune Frekuensi Tune Yang digunakan untuk Membuka RPU Caranya adalah Dengan menekan Tombol mode Menu Maaf, menu Dan kita Arahkan Menggunakan Tanda anak panah Tanda anak panah Ke atas ke bawah Ke menu Nomor Tiga Tiga belas Kita lihat Bergerak Nomor Menunya Kita akan ke menu Tiga belas Atau menu T C T C S Selanjutnya Kita tekan Kembali tombol menu Hingga Hingga panah Hingga panahnya Mengarah ke frekuensi Dengan tanda Anak panah Ke atas ke bawah Ini Kita cari frekuensi 88,5 Ini kalau Kita tidak langsung Menekan Dia akan kembali Ke Awal Ketampilan frekuensi Kita ulang lagi Dengan tekan Tombol menu Menu lagi Arahkan ke 88,5 Bagi contoh Saya ulang Ini ya 88,5 Tekan menu lagi Ini sudah tersimpan Tekan exit Langkah selanjutnya adalah Kita simpan Frekuensi RX ini Ke memori Dengan cara kita Tekan lagi Tombol menu Kita arahkan ke Menu nomor 27 27 Memory channel Memory channel Tekan menu lagi Kita akan menyimpannya Di frekuensi Di Nomor memory 028 Caranya dengan tekan Angka 0 2 8 Tekan menu Exit Frekuensi RX Tidak sudah Tidak sudah Tersimpan Untuk memastikannya Kita ubah ke Mode Mode Memori Nah ini sudah terlihat 14355 Sudah berada di Memory nomor 28 Langkah selanjutnya adalah Untuk memasukkan frekuensi Tag nya Caranya adalah Kita kembali lagi ke mode VPO Kita inputkan frekuensi Kita inputkan frekuensi Tag nya Dengan menekan Tombol Kipet 14203 kali Ini adalah frekuensi TX Langkah selanjutnya Kita simpan juga Seperti langkah Menyimpan Frekuensi RX Dengan cara menekan menu Dan kita arahkan Ke menu Nomor 27 Memory channel Kita tekan menu Menu lagi Exit Kita coba cek Kita ubah ke mode Memory Terlihat sudah ada tanda Positif Negatif Berarti Frekuensi nya sudah bekerja Mode duplek Dimana antara Frekuensi RX Dan TX Mempunyai frekuensi yang berbeda Untuk Membuktikannya Kita tekan Tombol PTT Nah ini akan terlihat Ketika ditekan PTT nya akan Memancarkan Frekuensi TX Di 14200 Dan HT ini Sudah dapat digunakan Untuk Terkoneksi Dengan RPU Demikian Tutorial saya Cara menyeting HtBofeng U5VR Bila ada pertanyaan Silahkan Kalian tulis Di komentar Atau kalian dapat Menghubungi saya Di frekuensi 142.22 MHz Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di lain Kesempatan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi 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 selamat menikmati